Season 12, Kami Ditakdirkan Saat dia berbicara, siang uji keluar dari salah satu kamar. Dia masih mengenakan jubah ungu panjangnya. Rambut dan janggutnya yang seputih salju diwarnai dengan sedikit ramuan obat dan bubuk. Meskipun dia tidak sopan kepada Ji Tian Xing, tatapannya saat melihat suan-suan penuh kasih sayang. Wajahnya yang keriput penuh dengan senyuman. Ah, dihukum untuk menyapu lantai, suan-suan menatap Ji Tian Xing dengan terkejut. Dia ingin tertawa ketika melihat ekspresi muram Ji Tian Xing, tapi dia menahannya. Dia berjalan di bawah atap dengan kotak makanan dan membungkuk ke siang uji. Dia berkata dengan sedikit senyum, Grandmaster, ini adalah makanan penutup yang dibuat secara pribadi oleh suan-suan untukmu. Silakan coba. Siang uji tersenyum lebih bahagia. Dia buru-buru mengambil kotak makanan dan berkata dengan ekspresi bersyukur, Ayah, dari junior di sekte, suan-suan kecil adalah yang paling masuk akal. Kamu tidak hanya sering datang mengunjungi orang tua ini, kamu juga membawa hadiah untuk orang tua ini. Orang tua ini suka makan makanan penutup yang dibuat oleh little suan-suan. Suan-suan tersenyum tipis dan buru-buru menjelaskan, Grandmaster, Bukannya Sik Siong dan Siji tidak mau mengunjungimu. Itu karena Anda tidak mengizinkan mereka datang ke Gritan Palace untuk menghindari gangguan kedamaian Anda. Senyum siang uji menghilang dan dia mengerutkan kening. Dia berkata dengan putus asa, Huff, bocah-bocah cilik itu berkata bahwa mereka akan datang mengunjungi orang tua ini. Siapa di antara mereka yang tidak memikirkan obat-obatan dan harta karun orang tua ini? Semuanya berpura-pura menjadi tuan-tuan. Apa menurutmu mereka bisa menyembunyikan niat mereka dari lelaki tua ini? Mereka masih sangat muda namun tidak berkultivasi dan selalu ingin mengambil jalan pintas. Orang tua ini memarahi mereka sudah ringan. Suan-suan menjelaskan dengan sedikit senyum dan ini menyebabkan kemarahan siang uji menghilang. Kemudian siang uji mengambil kotak makanan dan berbalik memasuki ruangan. Suan-suan tidak mengikutinya ke kamar. Dia duduk di bangku batu di bawah atap dan bertanya pada Jitiansing dengan sedikit senyum, Jitiansing, kamu baru saja memasuki sekte beberapa hari yang lalu. Bagaimana kamu membuat kesalahan dan dihukum untuk menyapu istana An Agung? Apakah itu karena kamu tidak memahami aturan sekte dan melakukan beberapa hal yang tabu? Jitiansing menatap matanya yang jernih dan bisa merasakan kekhawatiran dan kekhawatirannya. Dia yakin jika dia memberitahunya bahwa dia telah dijebak, Suan-suan akan semakin khawatir. Memikirkan hal ini, dia tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menganggup dan berkata, Ya, lagi pula, saya baru di sini. Tapi sekarang, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ya saya percaya kamu. Suan-suan tersenyum dan menganggup. Dia melihat seribu arah ditetapkan di tangan Jitiansing dan bertanya, Apakah petugas Han memintamu mempelajari resep pil dan meramu obat lagi? Itu benar. Jitiansing menganggup dan berkata, Aku harus belajar cara meramu obat minggu ini dan mengikuti penilaian alkimia di akhir bulan. Mata indah Suan-suan berubah. Dia berkata dengan sedikit senyum, Kamu harus membersihkan Great An Palace dan mempelajari Towsan Direction Set pada saat yang sama. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Saya dapat membantu Anda menjawabnya. Saya mempelajari semua ini saat itu. Jitiansing tersenyum dan menangkupkan tangannya, Jika itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih kepada saudari magang Suan-suan. Tidak apa, Suan-suan menganggup dan tersenyum lembut. Pada saat ini, Siang Uji keluar dari ruangan dan datang ke sisi Suan-suan. Suan-suan kecil, datang dan biarkan Grandmaster melihat penyakitmu. Bagaimana pemulihanmu? Suan-suan menganggup dengan patuh dan mengulurkan tangan kanannya. Siang Uji mengulurkan dua jari dan meletakkannya di pergelangan tangannya, membantunya memeriksa denyut nadinya. Jitiansing berdiri di samping dan menonton dalam diam. Hatinya rumit dan banyak pikiran melintas di benaknya. Junior Apprentice Sister Suan-suan terlihat sangat lembut dan baik hati. Bagaimana dia bisa sakit? Tubuhnya tidak sehat dan dia sakit, tapi dia masih sangat peduli padaku. Setelah beberapa saat, Siang Uji menarik kembali jarinya dan senyum puas muncul di wajahnya. Ya, tidak buruk. Dalam setengah bulan ini, suan-suan kecil, kamu kurang lebih pulih. Racun dingin yang ekstrim juga telah sepenuhnya dihilangkan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kebun ramuan orang tua ini memiliki begitu banyak ramuan roh dan obat ajaib, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Namun, bunga bintang merah cocok dengan atribut natalmu. Itu dapat menghilangkan racun dingin yang ekstrim di tubuhmu dan mencegahmu disiksa olehnya di masa depan. Mendengar kata-kata Siang Uji, ekspresi Jitiansing berubah dan kilatan cahaya melintas di matanya. Banyak pikiran melintas di benaknya dan dia akhirnya mengerti. Jadi, penyakit Junior Apprentice Sister Suan-suan disebabkan oleh racun dingin yang ekstrim di tubuhnya dan bunga bintang merah dapat membantunya menyingkirkannya. Ini berarti bahwa ketika Yun Yao memperoleh benang sari bunga bintang merah, dia menggunakannya untuk mengobati penyakit saudari Suan-suan. Baik Suan-suan dan aku telah menghonsumsi bunga bintang merah dan tubuh kami telah diubah oleh kekuatan pengobatan bunga bintang merah. Tidak heran ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi, kita berdua ditakdirkan untuk bersama. Jitiansing akhirnya mengerti alasannya. Dia juga samar-samar menebak bahwa Suan-suan dan Yun Yao pasti memiliki hubungan dekat. Setelah memeriksa kondisi Suan-suan, Siang Uji memberikan beberapa instruksi lagi dan berbalik untuk sibuk di ruang alkimia. Dia awalnya ingin Suan-suan pergi ke ruang alkimia bersamanya dan membantunya menjaga tungku alkimia dan belajar alkimia pada saat yang sama. Namun, Suan-suan menemukan alasan untuk menolaknya. Setelah Siang Uji pergi, Suan-suan tinggal di halaman untuk menemani Jitiansing dan membantunya menjelaskan isi buku Seribu Arah. Dengan bantuan Suan-suan, Jitiansing tidak perlu membolak balik buku Seribu Arah dan menghemat banyak waktu. Saat dia membersihkan halaman, dia mendengarkan penjelasan Suan-suan tentang alkimia dan belajar lebih dalam dan menyeluruh. Dia juga dalam suasana hati yang baik. Tanpa sadar, suatu sore telah berlalu. Setelah matahari terbenam, Jitiansing dan Suan-suan berjalan keluar dari Istana Agungan berdampingan dan hendak kembali ke kediaman masing-masing. Namun, saat mereka berdua mencapai pintu masuk Istana Agung, mereka dihentikan oleh seorang pemuda tampan berjubah putih. Pemuda tampan ini adalah Lu Mingyang yang baru saja memasuki sekte dalam. Lu Mingyang memegang kotak kayu cendana di tangannya dan terlihat jelas bahwa dia telah lama menunggu di luar. Ketika dia melihat Suan-suan berjalan keluar dari pintu, dia langsung menyambutnya dengan wajah penuh senyuman. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat Jitiansing yang berada di samping Suan-suan. Melihat Jitiansing dan Suan-suan berbicara dan tertawa saat mereka berjalan berdampingan, senyum di wajahnya langsung membeku dan matanya menjadi suram. Pada saat ini, Jitiansing dan Suan-suan juga melihat Lu Mingyang dan berhenti di jalur mereka. Keduanya tidak berbicara saat mereka dengan tenang menatap Lu Mingyang. Lu Mingyang menarik kembali rasa dingin di matanya dan buru-buru mengungkapkan senyum lembut saat dia berkata kepada Suan-suan, Suan-suan, aku tahu bahwa kamu datang ke Istana Agung hari ini dan secara khusus datang ke sini untuk menunggumu. Ini adalah batu giyok api seribu tahun yang telah kukumpulkan dengan banyak waktu dan tenaga. Bahkan jika itu tidak dapat membantumu menyingkirkan racun dingin, itu dapat membantumu mengurangi rasa sakitmu. Suan-suan, ini niat baikku, kamu harus menerimanya. Lu Mingyang menyukai Suan-suan dan nada serta ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat prihatin. Namun, Suan-suan tidak peduli dengan kata-katanya. Setelah Lu Mingyang selesai berbicara, dia kemudian dengan tenang berkata, ambil kembali, aku tidak akan menerima hadiahmu. Lagi pula, racun dingin di tubuhku sudah dihilangkan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Jitian Singh dan tersenyum saat mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi. Bab 112. Sikap dingin Suan-suan membuat senyum di wajah Lu Mingyang membeku. Dia melihat punggung Suan-suan saat dia pergi, dan ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi dingin. Mengingat Jitian Singh dan Suan-suan berjalan berdampingan, berbicara dan tertawa, kemarahan di hatinya semakin membara. Ketika punggung Suan-suan menghilang di ujung jalur pepohonan, Lu Mingyang tiba-tiba berbalik dan menatap Jitian Singh dengan dingin. Jitian Singh, bagaimana Anda tahu Suan-suan, dan kau sangat dekat dengannya? Ekspresi dan matanya sangat suram, dan nadanya dingin dan marah. Jitian Singh meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, apa, kita semua dari sekte yang sama, bukankah normal bagi kita untuk mengenal satu sama lain? Normal pantatku, wajah Lu Mingyang sangat marah, dan dia benar-benar merobek penyamarannya yang lembut dan halus, dan mengutup dengan marah. Saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi, dan sengaja mendekati Suan-suan. Saat dia berbicara, dia mengambil dua langkah ke depan di depan Jitian Singh, dan berteriak dengan wajah galak, Jitian Singh, saya peringatkan Anda, jauhi Suan-suan di masa depan. Kamu hanya sampah dari negara yang rusak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati Suan-suan, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sampingnya. Jika kamu berani mengganggu Suan-suan di masa depan, aku tidak akan sopan padamu. Nada suara Lu Mingyang sangat arogan, dan dia mengepalkan tinjunya, hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya. Tapi Jitian Singh masih menatapnya dengan acu-ta'acu, dan hanya setelah dia selesai berbicara, dia mengungkapkan seringai menghina. Lu Mingyang, apakah saya memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Suan-suan, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi bagaimana jika kamu adalah pangeran dari negara Changfeng? Suan-suan dan saya cocok pada pandangan pertama, dan kami berbicara dengan gembira, tetapi dia tidak peduli dengan Anda. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Suan-suan, tetapi dia tidak memiliki perasaan yang baik untukmu. Di matanya, kamu tidak berbeda dengan tanah dan rumput liar di pinggir jalan. Hanya orang yang tidak tahu malu sepertimu yang akan begitu berkulit tebal dan tidak tahu malu untuk mengganggunya. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa Suan-suan membencimu? Kamu sudah dewasa. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Apakah kamu tidak tahu apa itu rasa malu? Mendengarkan kata-kata Jitian Singh yang tidak mengandung satu kata kutukan pun, namun setiap kata itu menyayat hati. Lu Mingyang langsung marah, dan matanya merah. Ah, Jitian Singh, Anda benar-benar mencari kematian. Lu Mingyang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan raungan, dia melambaikan tinjunya dan menghancurkannya ke arah Jitian Singh. Jitian Singh mencibir dengan jijik dan segera mundur. Namun, Lu Mingyang adalah seniman bela diri LF1 Tong Suan Rilem. Tinjunya melonjak dengan api merah truyuan, meledak dengan kekuatan dahsyat. Kecepatan mundur Jitian Singh sedikit melambat, dan dadanya tersapu oleh tinjuki, dan sebagian besar jubahnya hangus oleh api truyuan. Jika kecepatannya lebih lambat, dia akan dilukai oleh Lu Mingyang di tempat. Jitian Singh, hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Lu Mingyang mencibir dengan wajah ganas, dan sekali lagi melemparkan tinjunya ke Jitian Singh. Wajah Jitian Singh serius, dan cahaya dingin muncul di matanya. Meskipun dia telah mencapai alam energi sejati LF6, tanpa pedang naga hitam, dia masih bukan tandingan Lu Mingyang. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya dan mengaktifkan pedang ki di tubuhnya. Swashu-washu-washu. Enam garis pedang emas gelap ki terbang keluar dari telapak tangannya, dan langsung terbagi menjadi 12 garis. Mereka mengelilingi tubuhnya dan membentuk jaring pedang. Swashu-washu-washu. Ki pedang emas yang pekat dan cahaya pedang menyelimuti radius 3 meter di sekelilingnya, membuat suara menusuk yang tajam. Tinju Lu Mingyang menabrak jaring pedang, dan api merah tua truyuan meledakkan lubang besar di jaring pedang, dan beberapa garis pedang ki dikirim terbang. Pedang emas gelap ki itu menembus tinju Lu Mingyang, tetapi tidak dapat melukainya. Hahaha, bajingan kecil, terus sombong. Sekarang apakah Anda tahu perbedaan antara alam energi sejati dan alam mistik? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan mohon ampun. Lu Mingyang mengayunkan tinjunya ke jaring pedang, dan mencibir ke arah Ji Tian Xing. Wajah Ji Tian Xing sedingin es. Dia mengatupkan giginya dan diam-diam mengendalikan jaring pedang untuk memblokir serangan sengit Lu Mingyang. Bang-bang-bang. Serangkaian suara teredam meledak satu demi satu saat Lu Mingyang meledakan lubang besar di jaring pedang cahaya yang mengalir. Ji Tian Xing terpaksa mundur, dan wajahnya semakin pucat. Akhirnya, setelah 36 pukulan beruntun, Lu Mingyang meraung dan menggunakan jurus pamungkasnya. Tinju api mengamuk. Api yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan dia mengumpulkan semua kekuatannya di tinjunya, membentuk dua bola api merah, dan meninju ke arah Ji Tian Xing. Dengan ledakan teredam, jaring pedang itu dihancurkan oleh dua bola api merah. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk menghindar, dan akan terkena dua bola api merah. Pada saat kritis ini, aura pedang hijau tua terbang keluar dari Great Un Palace, dan dengan cepat tiba di antara mereka berdua. Wah! Aura pedang hijau sepanjang dua meter itu membawa kekuatan yang menakutkan, dan langsung menghantam tinju Lu Mingyang. Ji Tian Xing hanya melihat kilatan lampu hijau di depan matanya, dan mendengar bang suara. Kemudian dia melihat Lu Mingyang dikirim terbang. Lu Mingyang membuat busur di udara, dan jatuh ke dalam hutan sejauh lima meter. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia berjuang beberapa kali sebelum merangkak keluar dari hutan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, rambutnya acak-acakan, dan jubah putihnya ternoda lumpur. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dia memandang Great Un Palace dengan ketakutan, dan kemudian terhuyung pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia memelototi Ji Tian Xing dengan kebencian. Dia dengan jelas mengingat dendam ini, dan pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Ji Tian Xing memandangi sosok Lu Mingyang yang mundur. Wajahnya menjadi gelap, dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia tahu betul bahwa jika lelaki tua bau itu tidak menyelamatkannya pada saat kritis, dia akan terluka oleh Lu Mingyang. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk menjadi lebih kuat. Tidak peduli apa, dia harus meningkatkan kekuatannya dan mencapai negara pemahaman mistik secepat mungkin. Us. Lampu hijau menyala, dan Siang Wu Ji tiba-tiba terbang keluar dari Great Un Palace, dan mendarat di samping Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sadar, dan buru-buru membungkuk. Dia berkata dengan tulus, Terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Siang Wu Ji tidak menjawab. Dia memelototinya dengan marah, dan memarahi, Kamu bajingan kecil, Kamu benar-benar bodoh. Kamu membuatku marah. Pedang ki yang sangat ajaib, tetapi kamu menggunakannya dengan sangat kasar dan kasar. Sungguh menyianyiakan bakat yang begitu hebat. Dan seni pedang keluargamu, yang disebut seni pedang sepuluh misteri, Jangan gunakan itu di masa depan. Uh, Ji Tian Xing menatap Siang Wu Ji dengan polos. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua ini menatapnya dengan kekecewaan seperti itu. Apa yang kamu lihat? Siang Wu Ji memelototinya lagi, dan memarahi, Jangan kembali ke Wind Cloud Courtiard malam ini. Ikutlah denganku, aku akan mengajarimu dua ilmu pedang. Bab 113. Orang tua bodoh ingin mengajariku ilmu pedang. Ji Tian Xing tertegun, dia tidak bisa mempercayainya. Siang Wu Ji selalu tegas dan tegas padanya. Dia akan memarahinya jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika Siang Wu Ji bisa berbicara dengannya dengan baik, dia akan berterima kasih kepada langit. Dia tidak menyangka Siang Wu Ji akan mengambil inisiatif untuk mengajarinya ilmu pedang. Meskipun dia tidak yakin dengan identitas Siang Wu Ji, dia telah melihat gerakan Siang Wu Ji. Mereka benar-benar misterius dan tidak pernah terdengar. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan bersemangat bahwa ahli misterius seperti itu akan mengajarinya ilmu pedang. Apa yang kamu tunggu? Cepat masuk! Siang Wu Ji berjalan ke Great Peace Palace dengan tangan di belakang dan berteriak dengan tidak sabar. Ji Tian Xing sadar kembali dan bergegas ke istana perdamaian besar. Dia mengikuti Siang Wu Ji ke halaman ketiga. Langit sudah gelap dan malam akan segera turun. Siang Wu Ji berdiri di tengah halaman. Kakinya menginjak lantai batu kapur dan dia memancarkan aura misterius dan kuat. Nak, aku akan mengajarimu teknik pedang bintang terbang. Teknik pedang ini memiliki total sembilan jurus. Ketika dilatih secara ekstrim, ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan membelah bumi. Mendengar ini, mata Ji Tian Xing berbinar, menunjukkan ekspresi antisipasi. Senior, apakah kamu pernah berlatih pedang Ki ini sebelumnya? Apakah teknik pedang bintang terbang juga merupakan teknik pedang untuk mengendalikan Ki pedang? Siang Wu Ji meliriknya dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja, aku tidak memiliki kesempatan untuk melatih pedang Ki di tubuhmu. Kalau tidak, aku akan menembus belenggu dan memasuki alam yang lebih tinggi. Teknik pedang bintang terbang yang akan saya ajarkan kepada Anda adalah teknik pedang yang saya buat dalam 20 tahun. Teknik ini digunakan untuk mengontrol pancaran pedang. Meskipun hanya ahli primal core realm yang dapat berlatih dan menggunakan teknik pedang bintang terbang, Ki pedangmu sangat istimewa. Namun, Ki pedang Anda sangat istimewa, jadi Anda juga bisa mengolah teknik pedang ini. Setelah mendengar penjelasannya, Ji Tian Xing tercerahkan. Dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berpikir dalam hati, tampaknya orang tua bodoh itu telah mendengar tentang jalan pedang yang saya praktikan. Dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikannya. Dao of the Swarthard saya bahkan lebih ajaib dari seni bela diri biasa. Dengan kekuatan saya di tahap energi sejati, saya benar-benar dapat mengembangkan teknik pedang tahap Yuandan. Jika saya bisa menguasai seni pedang bintang terbang, saya pasti akan lebih kuat dari seniman bela diri biasa yang menggunakan seni pedang bintang terbang. Pada saat ini, Siang Wuji berkata dengan serius, Nak, aku akan mengajarimu dua jurus pertama teknik pedang bintang terbang malam ini. Ada pun tujuh gerakan yang tersisa, itu akan tergantung pada kemampuan pemahamanmu sebelum aku memutuskan apakah akan mengajarimu. Kamu harus membuka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Orang tua ini hanya akan menampilkannya sekali. Apakah kamu bisa menguasainya atau tidak akan tergantung pada bakat dan kemampuan pemahamanmu. Ji Tian Xing segera menahan pikirannya dan tidak berani memikirkannya lagi. Dia menatap Siang Wuji dengan mata terbuka lebar, takut dia akan melewatkan beberapa gerakan dalam kegelapan. Siang Wuji berdiri di sana dengan ekspresi serius sejenak. Dia diam-diam mengaktifkan yuan sejati di tubuhnya dan bersiap untuk berlatih seni pedang bintang terbang. Esensi sejati yang luar biasa agung mengalir melalui tubuhnya, dan itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Jelas, kekuatannya sangat menakutkan. Berat, perhatikan baik-baik. Langkah pertama, Tau San Federblatt. Siang Wuji tiba-tiba meraung dan melambaikan tangannya, mengirimkan tiga lampu pedang berwarna hijau tua. Saat tangannya menari, dia membentuk segel pedang dan menggambar busur misterius di udara, dan tiga lampu pedang hijau juga menari di udara. Tiga garis cahaya pedang hijau menyebar dan meluncurkan serangan yang sangat cepat dan sengit dari berbagai sudut dan arah. Meskipun tiga lampu pedang menari dalam jarak 10 meter darinya, jalur serangan dan lintasan masing-masing lampu pedang berbeda, meninggalkan jejak lampu hijau di malam hari. Saat tangan Siang Wuji bergerak, ketiga lampu pedang itu menyerang terus-menerus di udara dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, dengan Siang Wuji sebagai pusatnya, radius 10 meter diterangi oleh aura pedang yang menyilaukan, dipenuhi dengan cahaya mengalir hijau yang menyilang. Hanya dalam lima napas, tiga lampu pedang menyerang dari berbagai sudut dan arah lebih dari seribu kali. Mata Jitiansing membelalak kaget, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa ini tidak bisa dipercaya. Dalam lima napas, tiga lampu pedang menyerang lebih dari seribu kali. Pantas saja jurus ini disebut pedang seribu bulu. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak dapat memblokir lebih dari seribu serangan dalam lima napas. Dia pasti akan tercabik-cabik oleh lampu pedang. Kekuatan pedang seribu bulu ini terlalu mengerikan. Seni pedang bintang terbang memang kuat. Pada saat yang sama, Siang Wuji selesai berlatih pedang seribu bulu. Tiga lampu pedang hijau terbang kembali ke arahnya dan diam-diam melayang di udara. Siang Wuji menoleh ke Ji Tian Xing dan berteriak, Bocah, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Saya akan memberi anda seratus napas untuk diingat dan dianalisis. Ji Tian Xing tidak berbicara. Dia menutup matanya dan diam-diam mengingat. Setiap gerakan dan detail dari Tau San Federblade, Siang Wuji muncul di benaknya satu per satu. Setelah seratus napas penuh, lebih dari seribu gambar muncul di benaknya, dan dia akhirnya mengingat semua detail dari Tau San Federblade. Saat dia membuka matanya dan hendak berbicara, Siang Wuji menggeram lagi. Berat, lihat baik-baik. Langkah kedua, Wind and Thunder Strike. Siang Wuji melambaikan tangannya lagi. Telunjuk dan jari tengahnya menutup bersama untuk membentuk teknik pedang. Dia menggambar jalan misterius di depannya. Tiga lampu pedang hijau di depannya tiba-tiba berubah menjadi dua dan menjadi lebih besar. Panjangnya setidaknya dua meter. Wus, wus. Dua aura pedang besar terbang sejauh 10 meter dan menebas tanah dari udara, meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat itu, kedua lampu pedang bersinar terang dan menciptakan badai dahsyat. Seluruh halaman dipenuhi pasir dan kerikil. Ledakan. Suara memekatkan telinga. Cahaya yang menyilaukan dan angin topan bercampur menjadi satu. Seperti guntur yang mengejutkan, lampu pedang menghantam lantai batu hijau. Seketika, kawas lebar 3 meter muncul di lantai batu biru, dengan kerikil dan debu beterbangan kemana-mana. Kekuatan yang mengerikan merambat ke tanah dan menyebabkan seluruh halaman bergetar hebat. Seolah-olah ada gempa bumi. Dalam sekejap mata, dua lampu pedang hijau terbang kembali ke siang uji dan menghilang ke telapak tangannya. Dia telah selesai berlatih jurus kedua, Wind and Thunder Strike. Meskipun jurus ini lebih sederhana dan lebih ganas daripada pedang seribu bulu, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ji Tian Xing menatap dengan tercengang ke lubang besar di halaman dan debu yang memenuhi udara. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia diam-diam berfantasi tentang kapan dia bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Satu gerakan pedang bisa mengguncang bumi. Pada saat ini, siang uji berbalik dan berjalan kembali ke bawah atap. Melihat wajahnya penuh keterkejutan dan kerinduan, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu benar. Aku tidak ingin menghancurkan pekaranganku sendiri. Aku hanya menggunakan 10 persen kekuatanku. Pelajari dengan baik, setelah seratus nafas, tunjukkan padaku. Bab 114 10 persen dari kekuatannya sudah sangat menakutkan. Ekspresi Ji Tian Xing berubah saat dia menjadi lebih terkejut. Jika lelaki tua yang bau itu menggunakan semua kekuatannya, bukankah dia bisa meratakan seluruh istana agung dalam sekejap mata? Ini terlalu menakutkan, karena apa yang telah dicapai kekuatannya? Alam inti asal, atau alam asal surga yang legendaris. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Dia tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia buru-buru menutup matanya untuk memahami win and thunder strike. Sementara serangan angin dan guntur tidak serumit pisau seribu bulu, teknik pedang ini berfokus pada metode mengerahkan kekuatan. Segera, seratus nafas berlalu. Siang Wu Ji berdiri di bawah atap dan menatap Ji Tian Xing dengan tenang. Ada sedikit antisipasi di matanya. Ji Tian Xing membuka matanya. Dia dengan tenang berjalan ke tengah halaman dan berdiri diam. Dia mengedarkan esensi vital di tubuhnya. Desir, desir, tiga kilatan energi pedang muncul di depannya. Mereka memancarkan cahaya emas gelap di malam yang gelap. Ji Tian Xing menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan membentuk teknik pedang. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dalam pola yang mendalam untuk mengendalikan tiga kilatan energi pedang. Desir, 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 pedang ki mengeluarkan suara tajam saat menembus udara. Itu berputar dan menari di udara dalam jarak tiga meter di sekelilingnya, menyerang dan membunuh dari segala arah dan sudut. Tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat, secara bertahap meninggalkan bayangan. Kecepatan dari tiga kilatan energi pedang juga mencapai titik ekstrim. Mereka menyerang secepat kilat, dan sudut serta lintasan mereka menjadi semakin licik. Sepuluh napas berlalu dengan cepat. Tiga kilatan energi pedang menyerang lebih dari seribu kali. Ji Tian Xing selesai berlatih pedang seribu bulu. Dia telah menggunakan terlalu banyak esensi vital dan wajahnya sedikit pucat. Dia melambaikan tangannya dan memanggil tiga kilatan energi pedang kembali ke sisinya. Mereka melayang di udara. Sementara dia menggunakan dua kali waktu untuk mengontrol energi pedang untuk menyerang lebih dari seribu kali, dia sudah menguasai pedang seribu bulu. Namun, dia sudah memahami bentuk embryo dari Tau San Federblad. Ketika dia menggunakan teknik pedang ini, itu sudah 60 hingga 70 persen serupa. Meskipun energi pedangnya masih sangat lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang biru siang uji. Tapi di masa depan, ketika dia cukup kuat, dia akan mampu mencapai efek dan kekuatan yang sama dengan siang uji. Saat ini, siang uji berbicara dengan tenang. Nak, meskipun kamu menggunakan waktu dua kali dan kekuatan pedang ki kamu agak lemah, kamu telah mempelajari dasar-dasar pedang seribu bulu ini. Kamu berhasil mengeksekusi pedang seribu bulu hanya dengan melihatku mendemonstrasikannya sekali, dan kamu bahkan berhasil menirunya sampai batas tertentu. Sedangkan untuk bakat dan pemahamanmu, itu masih lumayan. Meskipun siang uji mengatakan itu, dia sebenarnya sangat puas dengan Jitian Singh. Dia tahu betul bahwa jenius seperti Jitian Singh, yang bisa mempelajari pedang seribu bulu setelah hanya melihatnya sekali, jarang terjadi di sekte pilar langit. Apalagi, dia selalu kasar dengan kata-katanya dan jarang memuji orang lain. Jitian Singh telah melampaui mayoritas murid sekte pilar langit untuk menerima evaluasinya yang biasa-biasa saja. Siang uji mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, baiklah, ayo lanjutkan dengan langkah kedua. Serangan petir angin tampaknya lebih sederhana daripada pedang seribu bulu, tapi sebenarnya jauh lebih dalam dan misterius. Jitian Singh juga memahami hal ini, jadi ekspresinya agak bermartabat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mulai mengedarkan pedangkinya. Desir-desir. Tiga pedangki emas gelap berubah menjadi dua dan ukurannya dua kali lipat dari ukuran tusuk gigi menjadi ukuran belati. Serangan petir angin. Jitian Singh membentuk segel pedang dengan kedua tangan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah saat dia mengendalikan dua pedangki untuk menebas ke depan. Desir-desir. Dua pedangki terbang sejauh tiga meter, satu di kiri dan satu di kanan, meledak dengan energi yang kuat saat mereka menebas tanah dengan keras. Bang! Dengan suara tumpul, pedangki emas gelap bercampur dengan angin kencang dan menghantam lantai batu biru seperti sambaran petir seukuran sumpit. Retakan sepanjang setengah meter muncul di lantai batu biru yang keras dan beberapa kerikil beterbangan. Setelah menyelesaikan serangan petir angin, Jitian Singh mengingat kedua pedangki dan meletakkannya kembali ke telapak tangannya. Melihat retakan sepanjang setengah meter di tanah, dia menggaruk kepalanya dengan canggung. Lagi pula, serangan petir angin siang uji sangat kuat dan meledakkan kawas lebar tiga meter di tanah. Di sisi lain, Wind Lightning Strike miliknya sangat lemah sehingga hanya menyisakan retakan di lantai Blue Estone. Perbedaan antara keduanya setidaknya sepuluh kali lebih besar. Serangan petir angin orang tua yang bau itu seperti kombinasi angin dan kilat. Itu menyebabkan seluruh rumah berguncang. Petir angin yang dia gunakan seperti kilat di langit dan petir angin yang aku gunakan seperti ular listrik yang lemah. Aku ingin tahu berapa tahun aku harus berlatih keras untuk mencapai level lelaki tua yang bau itu. Jitian Singh menghela nafas dalam hatinya sebelum dia kembali ke rumah dan menatap siang uji dengan cemas. Senior, lihat Wind Lightning Strike yang aku gunakan tadi. Apakah aku mempelajarinya? Siang uji menoleh dan menatapnya. Dia mencibir dengan jijik. Apakah kamu pikir kamu telah mempelajarinya? Semuanya dalam penampilan, tetapi semuanya dalam penampilan. Serangan petir angin yang saya gunakan seperti kilat di langit, tetapi serangan petir angin yang anda gunakan seperti kentut. Uh, Jitian Singh tampak malu. Dia hanya bisa tersenyum malu. Huff. Siang uji mendengus dingin, menarik senyum dinginnya. Kemudian, dia dengan santai berkata, Namun, anda dapat dianggap telah mempelajari dasar-dasar serangan petir angin. Setidaknya kentutmu keras, tidak seperti kakek kecil suan-suan. Dia mempelajarinya dariku tiga kali, tapi dia bahkan tidak bisa kentut. Meskipun siang uji selalu menggunakan kentut untuk menggambarkan teknik pedang ini, perhatian Jitian Singh tidak tertuju pada pertanyaan ini. Senior, siapa kakek suan-suan? Tentu saja yang lebih tua, jawab siang uji secara naluriah, tetapi dia berhenti di tengah jalan. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Jitian Singh. Dia memarahi dengan marah, kamu bajingan kecil, apakah kamu mencoba menipuku? Uhuk-uhuk, pasti tidak. Jitian Singh melambaikan tangannya dan menyangkalnya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Siang uji mengerutkan kening dan memperingatkan dengan suara yang dalam, meskipun kamu telah mempelajari dasar-dasar dari kedua teknik pedang ini, kamu masih perlu berlatih keras di masa depan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika kamu telah menguasai kedua jurus itu ke alam penguasaan lebih besar, aku akan mengajarimu jurus lainnya. Jitian Singh buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuh. Dia berkata dengan tulus, Terima kasih senior karena telah mengajari saya teknik pedang. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Siang uji tersenyum padanya dan berkata dengan nada mengejek, He he, lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana dengan ini, kamu meninggalkan halaman badai besok dan tinggal di istana perdamaian besarku? Setiap hari, kamu akan membersihkan halamanku dan merawat tumbuhan. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Jitian Singh berubah. Dia menunjuk ke langit di atas kepalanya dan buru-buru berkata kepada siang uji, Senior, hari sudah gelap. Saya masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Silakan istirahat lebih awal. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak peduli apakah siang uji setuju atau tidak dan lari seperti gumpalan asap. Siang uji melihat punggungnya dan memarahi dengan bercanda, dasar bajingan kecil tak berperasaan. Berapa banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan ini bahkan dalam mimpi mereka. Anda benar-benar meremehkannya. Jika bukan karena energi pedang yang kamu kembangkan mirip dengan seni Kenshin, atau bahkan sangat mungkin. Aku tidak akan mengganggumu dan membuang waktuku bersamamu. Bab 115 Ketika Jitian Singh meninggalkan Grand Peace Palace, sudah jam 9 pagi. Selain beberapa lampu di Grand Peace Palace, seluruh gunung diselimuti kegelapan malam. Itu tenang dan menakutkan. Meskipun ini adalah terakhir kalinya dia kembali. Dia telah menghabiskan hampir dua jam berlatih teknik pedang bintang terbang. Tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Langkah kakinya jauh lebih ringan. 15 menit kemudian, dia berjalan di jalan kecil dengan deretan pepohonan di kaki gunung. Tidak ada satu orang pun di jalan itu. Hutan di sekitarnya juga segelap tinta. Itu sangat sunyi. Tiba-tiba, dua lampu dingin menyala di hutan. Mereka menembak kepala dan dada Jitian Singh seperti kilat. Siu, siu. Kedua lampu dingin itu adalah senjata tersembunyi dan pisau lempar. Mereka menembus langit malam dengan suara tajam. Jitian Singh sedang merenungkan dua teknik pedang yang baru saja dia pelajari. Dia tiba-tiba terbangun oleh suara itu dan ekspresinya berubah. Berengsek. Seseorang menyergapku. Dia segera meledak dengan True Essence dalam jumlah besar. Dia bergerak tiga meter ke samping untuk menghindari serangan dua senjata tersembunyi itu. Dua senjata tersembunyi dan pisau lempar terbang di depannya. Dengan dua suara, Dong, Dong, mereka memakukan diri ke pohon besar di pinggir jalan. Bila sepanjang jari itu benar-benar tertanam ke dalam batang pohon, gagangnya masih bergetar keras. Jelas, kedua senjata tersembunyi dan pisau lempar ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika mereka mengenai Jitian Singh, mereka pasti akan menembus dua lubang berdarah. Jitian Singh mundur ke hutan di pinggir jalan. Dia bersembunyi di balik pohon besar yang setebal ember air. Tiba-tiba disergap, dia marah dan bingung. Tapi dia masih tenang dan tidak kehilangan ketenangannya. Dia bersembunyi di balik pohon besar. Matanya yang tajam mengamati hutan di depannya, mencari orang yang telah menyerangnya. Pada saat berikutnya, bayangan hitam keluar dari hutan di depannya. Orang itu sedang memegang pedang harta karun yang memancarkan cahaya dingin. Dia menyerang langsung ke arahnya. Saat melihat bayangan hitam itu, Jitian Singh langsung mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Itu dia. Malam itu, dialah yang memancing saya keluar dari ruangan dan kemudian menjebak saya. Jitian Singh langsung mengenalinya. Prajurit berpakaian hitam dengan kerudung menutupi wajahnya adalah pria berpakaian hitam dari malam itu. Tepat waktu, aku ingin melihat siapa yang mengejarku. Dia berteriak dalam hatinya saat dia diam-diam memobilisasi esensi sejati di tubuhnya dan niat bertarung yang kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pria berbaju hitam itu bergegas ke depan Jitian Singh, kurang dari tiga meter jauhnya. Pria berpakaian hitam itu melompat, melompat setinggi lebih dari tiga meter, mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan selusin aura pedang kuning tua yang menyilaukan, menyelimuti Jitian Singh. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, langit malam di sekitar Jitian Singh diterangi oleh cahaya pedang. Banyak cabang dan daun tercabik-cabik oleh pedang ki yang tajam. Pada saat kritis, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik pedang bintang terbang yang baru saja dia pelajari. Seribu pedang bulu. Jitian Singh berteriak dengan aura pembunuh. Dia tiba-tiba menembakkan tiga pedang ki emas gelap sepanjang sumpit ke arah pria berjubah hitam itu. Ding-ding-ding-ding. Pedang emas ki secepat kilat, dan itu berbenturan dengan selusin proyeksi pedang, menghasilkan serangkaian teriakan pedang yang tajam. Hanya dalam waktu singkat, tiga pedang emas ki telah menyerang ratusan kali. Itu sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihat lintasan dan rute pedang ki. Lebih dari selusin proyeksi pedang kuning tua pria berjubah hitam itu dihancurkan oleh pedang ki di tempat, berubah menjadi bintik-bintik cahaya kuning kecil dan menghilang. Namun, kekuatan tausan Federblade tidak terbatas pada ini. Tiga pedang emas ki masih menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Desir-desir-desir. Dalam sekejap mata, tiga pedang ki telah menyerang ratusan kali. Pria berjubah hitam itu jelas tertegun sejenak, dan dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk melawan. Ding-ding dang-dang, setelah serangkaian suara tabrakan, dada dan perut pria berjubah hitam itu ditusuk puluhan kali oleh pedang ki. Tubuhnya bergetar lagi dan lagi, dan dia mengeluarkan erangan teredam yang menyakitkan. Dia jatuh dari udara kerumputan dan berguling beberapa kali sebelum dia bangun. Pakaian hitam di dada dan perutnya telah dicabik-cabik oleh pedang ki, memperlihatkan baju besi lembut kemasan yang dia kenakan di bawahnya. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari armor lembut berwarna emas. Kalau tidak, dia akan tertusuk saringan oleh pedang ki. Pria berjubah hitam itu berteriak dengan suara rendah, dan dengan enggan mengayunkan pedangnya untuk menyerang lagi. Namun, Ji Tian-sing mengendalikan tiga pedang ki, dan menusuk ratusan kali dalam satu tarikan napas. Sejumlah besar bayangan pedang emas mengelilingi pria berjubah hitam itu. Selain itu, dia mengendalikan pedang ki untuk menusuk lengan, wajah, dan kaki pria berjubah hitam itu, yang tidak dilindungi oleh baju besi lunak. Pria berjubah hitam itu mengayunkan pedangnya untuk melawan, dan hanya bisa memblokir pedang ki yang menyerang kepalanya. Setelah serangkaian suara, ding-ding dandang, lengan dan kaki pria berjubah hitam itu ditusuk dengan lebih dari selusin lubang berdarah oleh pedang ki. Dia setengah berlutut di tanah, memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan terengah-engah. Darah merah mengalir keluar dari lebih dari selusin luka, memercik di rumputan yang subur. Pada saat yang sama, Tau San Federblade Ji Tianxing juga berakhir, dan tiga pedang emas ki terbang kembali ke sisinya dan melayang. Siapa kamu? Mengapa Anda ingin membunuh saya? Dia bertanya dengan suara dingin, dan melangkah mendekati pria berjubah hitam itu, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tanpa ragu, berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya secepat anak panah, dan dalam sekejap mata, dia memasuki hutan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ji Tianxing dengan cepat mengejarnya, dan juga memasuki hutan. Namun, malam itu gelap, dan sulit untuk mengetahui arah di dalam hutan. Pria berjubah hitam itu memiliki kekuatan seorang kultifator pemahaman mendalam, dan dia telah mengembangkan kinggong tingkat tinggi. Dia juga sangat akrab dengan medan, dan kecepatannya di hutan sangat cepat. Ji Tianxing hanya mengejar seribu meter sebelum dia diguncang oleh pria berjubah hitam itu. Berengsek! Aku membiarkan dia melarikan diri lagi. Dalam keputus asaan, Ji Tianxing hanya bisa menyerah mengejar, dan dengan enggan kembali ke jalur pepohonan. Dia kembali ke tempat di mana dia telah diserang, dan mengambil dua pisau lempar tersembunyi yang dipaku ke pohon, dan mencari di sekitar area. Sayangnya, selain dua pisau lempar yang disembunyikan, pria berjubah hitam itu tidak meninggalkan petunjuk apapun. Ji Tianxing hanya bisa menyingkirkan dua pisau lempar yang tersembunyi, dan dengan wajah muram, bergegas kembali ke wind cloud courtyard. Setelah kembali ke kediamannya, dia bahkan tidak ingin makan malam, dan duduk di bawah lampu, dengan hati-hati memeriksa kedua pisau lempar itu. Namun, kedua pisau lempar itu hanyalah senjata umum yang disembunyikan, dan tidak memiliki identitas apapun, juga tidak ada yang istimewa tentangnya. Dengan hanya dua pisau lempar yang tersembunyi ini, Ji Tianxing tidak dapat menemukan identitas pria berjubah hitam itu. Dia menyingkirkan pisau lempar, dan dengan ekspresi serius, dia mengerutkan kening dan merenung. Pria berjubah hitam itu memiliki kekuatan seorang kultifator pemahaman mendalam, dan dia sangat akrab dengan medan sekte, jadi dia harus menjadi murid dalam sekte. Dia menyergapku di tengah jalan, jadi jelas dia tahu keberadaanku. Tapi selain Ji Ling dan Lu Ming Yang, siapa lagi yang ingin membunuhku? Untungnya aku baru saja mempelajari seni pedang bintang terbang, kalau tidak aku tidak akan bisa memblokir serangan pria berjubah hitam itu, dan kemungkinan besar aku akan dibunuh olehnya malam ini. Tetapi bahkan jika saya telah mempelajari seni pedang bintang terbang, dan dapat bertarung dengan seorang kultifator pemahaman mendalam, saya tidak mengembangkan kinggong tingkat tinggi, jadi saya tidak akan dapat mengejar pria berjubah hitam itu. Sepertinya aku harus segera menemukan kinggong tingkat tinggi untuk berkultifasi. Lain kali pria berjubah hitam itu mencoba membunuhku, aku akan bisa mengejarnya, dan mencari tahu identitasnya. Bab 116 Dalam beberapa hari berikutnya, pria berpakaian hitam itu tidak muncul lagi. Dia mungkin memulihkan diri secara rahasia. Jitiansing akan menyapu lantai Grand Peace Palace setiap hari. Dia juga akan mempelajari kumpulan resep seribu dan belajar tentang formula pil dan obat-obatan. Pada malam hari, dia akan fokus mengembangkan seni pedang bintang terbang dan merenungkan misteri pedang seribu bulu dan serangan petir angin. Dalam beberapa hari ini, siang uji tidak muncul lagi. Jitiansing juga tidak tahu apa yang dia sibuk. Sejak malam itu ketika dia bertemu Luminyang di luar gerbang, suan-suan tidak pergi ke Grand Peace Palace. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Hari ini adalah minggu kedua ujian kecil Tempes Kourtyar. Han Kiyuseng ingin menguji hasil belajar semua orang. Pagi-pagi sekali, bel berbunyi di aula utama Tempes Kourtyar. Jitiansing, Ni Hao, dan yang lainnya bergegas ke aula utama untuk menerima ujian Han Kiyuseng. Isi tes ini terkait dengan formula pil dan obat-obatan. Han Kiyuseng memberikan masing-masing dari 10 murid formula pil dan dua menempatkan lebih dari 40 set ramuan obat di atas meja. Formula pil di tangan semua orang telah ditebang. Mereka semua kehilangan dua atau tiga bahan obat. Tes Han Kiyuseng adalah meminta semua orang mempelajari formula pil dengan hati-hati dalam waktu setengah dupa dan mengganti bahan obat yang hilang. Pada akhirnya, 10 murid menyelesaikan tugas dalam waktu setengah batang dupa dan menebus bahan obat yang hilang. Setelah Han Kiyuseng memeriksanya, dia mengumumkan hasil tesnya. Jitiansing, Ni Hao, Ji Ling, Yi Mo, Xi Jingcheng, dan yang lainnya menyelesaikan tugas tanpa kesalahan. Hanya satu murid yang melakukan kesalahan dan gagal menyelesaikan tugas. Murid ini ditegur oleh Han Kiyuseng dan memiliki true elemental pil yang dipotong dari tunjangan bulanannya. Setiap murid dari Sekte Bantalan Langit menerima sejumlah tunjangan bulanan. Ini adalah subsidi yang diberikan oleh Sekte untuk membantu para murid meningkatkan kekuatan mereka. Murid Sekte Luar Biasa hanya menerima enam pil elemen sejati dan lima buah roh untuk meningkatkan kekuatan mereka setiap bulan. Adapun sepuluh murid jenius dari Tempes Kourtyard, mereka menerima sepuluh pil elemental sejati dan delapan buah roh setiap bulan. Jitiansing, Ni Hao, dan yang lainnya baru berada di Sekte tersebut selama setengah bulan. Mereka harus menunggu sampai awal bulan berikutnya untuk menerima tunjangan bulanan mereka. Murid yang tidak menyelesaikan misinya, true elemental dannya dikurangi begitu saja, yang juga sangat menyusahkan. Setelah penilaian berakhir, Han Kiyuseng mengumumkan misi semua orang untuk setengah bulan ke depan. Sekarang setelah kamu mengenali ramuan obat, kamu juga mengerti formula pil dan resepnya. Dalam setengah bulan ke depan, semua orang akan mempelajari formula pil dari spirit nourishing pil, green jade pil, dan heart nourishing pil, dan mempraktikkan pil pemurnian. Ada ruang pil di sekte luar yang khusus disediakan bagi para murid untuk memurnikan pil. Semua orang bisa pergi ke sana untuk berlatih pil pemurnian. Namun, masing-masing dari kalian hanya akan memiliki tiga set bahan untuk memurnikan pil, jadi kalian harus memahaminya secara menyeluruh dan mencoba memurnikan pil hanya jika kalian percaya diri. Di akhir bulan ini, saya akan melakukan tes bulanan untuk kalian semua. Saat itu, kalian akan diberi hadiah sesuai dengan kinerja kalian. Saya dapat mengungkapkan satu hal sebelumnya. Tiga teratas dalam penilaian bulanan akan diberi hadiah, tetapi hadiah untuk tempat pertama adalah yang paling murah hati. Ini akan sangat memengaruhi kultivasi Anda selama enam bulan ke depan. Setelah berbicara, Han Kyuseng menyuruh Du Wu membagikan tiga set materi alkimia kepada setiap orang. Setelah itu, Han Kyuseng pergi bersama Du Wu. Semua murid membawa bungkusan tanaman obat mereka dan berjalan keluar dari Aula Utama satu demi satu. Jitiansing dan Ni Hao bertukar kata, dan mereka berdua adalah yang terakhir keluar dari Aula Utama. Ketika mereka masuk ke halaman, mereka melihat beberapa murid lainnya berkumpul di pintu masuk halaman tempes. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Dia mengerutkan kening dan tanpa sadar bergumam apa yang mereka lakukan. Ni Hao melirik pintu masuk dan mengangguk. Ayo kita lihat. Mereka berdua melangkah melintasi halaman dan berjalan menuju pintu masuk. Mereka melihat seorang wanita mengenakan gaun putih panjang berdiri di pintu masuk. Meskipun semua orang hanya bisa melihat siluet wanita itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan mata mereka menunjukkan kekaguman. Wanita berbaju putih itu seperti salju, dan sosok anggunnya membuat jantung orang berdetak lebih kencang. Pipinya yang indah tercekik, dan rambut hitam panjangnya tergerai sampai ke pinggangnya. Dia hanya berdiri dengan tenang di luar pintu masuk, tetapi dia memiliki semacam penyendiri dan temperamen mulia yang menyendiri dari dunia. Ketika para murid jenius dari Tempes Courtillard melihatnya, mereka merasa malu dengan inferioritas mereka dan tidak berani mendekati dan mengganggunya. Beberapa murid berkumpul dan berdiskusi dengan suara rendah dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Wanita yang sangat cantik, saya tidak takut ditertawakan, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat kecantikan yang tiada taraf dalam hidup saya. Ya, aku merasakan hal yang sama. Keindahan yang tiada taraf dengan temperamen dunia lain, seperti peri dari surga. He he, kamu terlalu bodoh. Si cantik berbaju putih ini adalah kakak perempuan kita, murid utama dari halaman kita, Yun Yao. Ah, dia Yun Yao, jenius nomor satu di wilayah Tianchen. Ya Tuhan, aku pernah mendengar tentang reputasi dan perbuatannya dua tahun lalu. Aku tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya hari ini. Aku sangat beruntung. Sayang sekali kecantikan yang tak tertandingi hanya bisa dilihat dari jauh dan tidak bisa dicemarkan. Kalau tidak, aku akan berani mengunjungi kakak perempuan. Si Jing Cheng dan Yi Mo juga berkumpul bersama. Mereka memandang Yun Yao dari atas ke bawah dengan mata penuh gairah, saling berbisik. Aku tidak menyangka kakak senior Yun Yao datang ke halaman luar dan ke halaman tempest kita. Iya, saya tidak tahu mengapa kakak senior datang ke tempest courtyard. Sepertinya dia di sini untuk mencari seseorang. Mendesah, saya tidak tahu siapa yang sangat beruntung berkenalan dengan kakak perempuan dan membuatnya datang ke tempest courtyard untuk mencarinya. Seberapa bagusnya jika orang yang dicari kakak senior adalah aku. Besok, saya akan menjadi terkenal di courtyard. Saya tidak tahu berapa banyak saudara senior dan junior yang akan iri pada saya. Saat semua orang berbicara, Yun Yao, yang berdiri di pintu masuk, tiba-tiba menoleh dan melihat ke halaman. Ekspresi dinginnya segera menjadi lembut dan dia memanggil dengan suara yang sangat menyenangkan, kakak laki-laki Tian Xing, keluarlah sebentar. Setelah mendengar ini, semua murid di halaman tercengang. Semua orang terkejut dan menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya. Mata mereka penuh dengan kecemburuan dan iri hati. Ji Tian Xing dan Ni Hao berjalan berdampingan dan mendekati pintu masuk. Melihat Yun Yao berdiri di pintu masuk, dia menduga bahwa para murid pasti membicarakannya. Tapi dia tidak menyangka Yun Yao akan datang mencarinya dan bahkan berinisiatif untuk menyambutnya. Dia tertegun sejenak sebelum dia berjalan ke pintu masuk dan berdiri di depan Yun Yao. Nona Yun Yao, dia menganggup ke Yun Yao dan hendak bertanya. Hem, Yun Yao mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan lucu. Ji Tian Xing sadar dan dengan cepat mengubah kata-katanya, kakak senior, apakah kamu mencariku? Ya, kata Yun Yao dengan tenang, ada yang ingin kukatakan padamu. Apakah kamu punya waktu? Tentu saja. Ji Tian Xing menganggup dan setuju tanpa ragu. Yun Yao menganggup dan berbalik untuk berjalan keluar. Ikut denganku. Ketika para murid di halaman melihat Ji Tian Xing pergi bersama Yun Yao, mereka segera menunjukkan ekspresi iri dan cemburu dan saling berbisik lagi. Bab 117 Ji Tian Xing mengikuti Yun Yao keluar dari halaman badai. Mereka berjalan di jalan setapak dengan barisan pepohonan di tengah gunung. Jalan ini terletak jauh di dalam hutan. Itu sepi dan tidak berpenghuni, dan sangat sedikit orang yang melewatinya. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan setapak yang diapit pepohonan sejauh 3 mil sebelum berdiri di bawah pohon berumur 100 tahun dan mengobrol. Yun Yao dengan tenang menatap Ji Tian Xing dan bertanya, kamu sudah berada di sekte selama setengah bulan sekarang. Sudahkah kamu beradaptasi? Ji Tian Xing tersenyum ringan dan mengangguk. Terima kasih atas perhatian Anda, kakak tertua. Saya sudah beradaptasi dengan aturan sekte dan terbiasa hidup di sekte. Yun Yao mengangguk dan melanjutkan, aku pernah mendengar suster Swan Swan menyebutmu sebelumnya. Dia bilang kau melanggar aturan sekte dan dihukum untuk menyapu lantai Grand Peace Palace. Ji Tian Xing sedikit malu dan tersenyum malu, ya, Dekan Han menghukumku untuk menyapu lantai selama sebulan. Untungnya, setengah bulan telah berlalu. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, Grand Peace Palace adalah tempat yang tidak bisa dimasuki orang biasa. Selain suster Junior yang bisa masuk dan keluar dengan bebas, bahkan aku harus mendapatkan izin orang tua itu untuk masuk. Junior Brother Tian Xing, Anda harus berhati-hati saat berada di Grand Peace Palace. Anda tidak boleh membuat marah lelaki tua itu. Kalau tidak, bahkan jika saya ingin membantu Anda, itu akan sulit. Identitas lelaki tua itu. Mendengar ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyum pahit. Kakak senior, sepertinya aku telah menyinggung lelaki tua itu, dan itu bukan pelanggaran ringan. Hmm, Yun Yao mengerutkan kening dan jejak kekhawatiran melintas di matanya, apa yang kamu lakukan kali ini? Ji Tian Xing tidak berani menatap langsung ke matanya yang besar dan jernih. Dia menoleh untuk melihat ke tempat lain dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak sengaja merobek atapnya dan menghancurkan Blue Soul Grass dan Azure Spirit Tree yang dia kembangkan dengan hati-hati. Kamu, Yun Yao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi rumit. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ai, semoga berhasil untukmu. Di seluruh sekte pilar langit, hanya lelaki tua itu yang memiliki rumput jiwa giyok dan pohon roh Azure. Di masa lalu, ketika saya ingin meminta rumput jiwa giyok, saya harus memohon kepada guru untuk maju dan memintanya. Tidak mudah bagimu untuk berdiri di depanku hidup-hidup. Ji Tian Xing mendengarkan nada tak berdaya Yun Yao dan menatap wajahnya yang cemas. Jantungnya berdetak kencang. Kakak tertua, jangan khawatir tentang aku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Selain itu, lelaki tua itu, sepertinya tidak sekejam yang kamu katakan. Mata indah Yun Yao menoleh, meliriknya, dan berkata dengan nada aneh, Aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku hanya berpikir bahwa akan sangat menyedihkan jika kamu dipukuli sampai mati oleh lelaki tua itu di usia yang begitu muda. Ji Tian Xing terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Selain itu, dia selalu merasa bahwa Yun Yao adalah peri suci yang tinggi dan perkasa yang tidak ternoda oleh dunia fana. Dia biasanya dingin dan bangga. Dia tidak tahu kenapa, tapi Yun Yao tidak memiliki aura dingin dan jauh seperti itu di depannya. Dia berpikir, Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang saya? Bagaimana saya bisa mendapatkan perawatan dan perawatan Yun Yao yang menyenangkan? Tepat ketika dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, seorang pemuda berbaju putih muncul di jalan setapak yang dibatasi pepohonan dan berlari dengan cepat. Pria muda berbaju putih itu sepertinya sedang mencari sesuatu. Saat dia tiba-tiba melihat sosok Yun Yao, dia langsung melesat dan berlari. Kakak senior sulung, akhirnya aku menemukanmu. Bai Wuchen tampak seperti sedang terburu-buru saat dia dengan cepat datang ke sisi Yun Yao. Ketika dia melihat Ji Tian Xing, dia langsung mengerutkan kening. Bai Wuchen menatap Ji Tian Xing dengan dingin. Dia tampak sedikit tidak senang. Ekspresi Yun Yao acuh tak acuh. Dia bertanya dengan tenang, Kakak Bai, apakah kamu mencariku? Bai Wuchen mengalihkan pandangannya dari Ji Tian Xing dan dengan cepat tersenyum pada Yun Yao. Kakak tertua, Master Sekte sudah kembali. Dia ada di istana pengangkatan langit. Dia mengirimimu pesan memintamu untuk bertemu dengannya. Ekspresi Yun Yao melembut. Tuan kembali. Oke, saya akan pergi ke Sky Rising Palace sekarang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan mengingatkannya, Saudara muda Tian Xing, Anda harus ingat apa yang saya katakan tadi. Tentu saja, aku tidak akan berani melupakannya. Ji Tian Xing menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Yun Yao mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama Bai Wuchen. Sebelum pergi, Bai Wuchen menoleh untuk melihat Ji Tian Xing. Tatapannya sedikit dingin. Ekspresi Ji Tian Xing tetap tenang. Tidak ada yang bisa melihat perubahan dalam ekspresinya. Namun, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi dan tatapan Bai Wuchen. Dia sudah punya rencana di benaknya. Bai Wuchen ini. Sejak pertama kali saya bertemu dengannya di kerajaan Qing Yun, dia sepertinya memiliki perasangka buruk terhadap saya. Saya bertanya-tanya bagaimana saya menyinggung perasaannya. Setelah berdiri di bawah pohon sebentar, dia berbalik dan pergi. Setelah seperempat jam, Ji Tian Xing kembali ke halaman badai. Beberapa murid belum kembali ke kamar mereka. Mereka masih berada di halaman. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga dan masih mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Melihat Ji Tian Xing kembali, beberapa murid terdiam pada saat bersamaan. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi rumit. Semua orang diam-diam-diam dan mengawasinya saat dia berjalan melewati halaman. Baru setelah dia kembali ke kamarnya, mereka terus berdiskusi. Ekspresi mereka menjadi semakin menarik. Huff, saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki anak itu. Dia benar-benar mengenal kakak senior sulung. Betapa tercelah, kakak sulung-sulung seperti seorang dewi. Bagaimana dia bisa berteman dengannya? Si Jing Cheng dan Yi Mo sangat cemburu hingga mata mereka hampir merah. Kebencian mereka terhadap Ji Tian Xing semakin dalam. Dua murid lainnya berkumpul di bawah pohon. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kecemburuan dan kemarahan. Tidak, kita harus memberi tahu kakak tertua tentang anak yang mencuri buah roh itu. Kita tidak bisa membiarkan Ji Tian Xing yang tercelah itu mendekati kakak tertua. Uhuk-uhuk, apakah kamu tahu kakak senior sulung? Bisakah kamu melihatnya? Bisakah kamu berbicara dengannya? Orang yang berbicara sebelumnya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mundur dengan ekspresi canggung. Ji Ling duduk di bangku batu di bawah pohon beringin besar. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya dan berpura-pura sedang membaca. Mendengar diskusi marah para murid, dia juga mencibir dan menyelah. Hehehe, di kerajaan King Yun, jika bukan karena bantuan kakak tertua, anak itu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi masuk. Ketika murid-murid lain mendengar ada gosip, mereka bergegas ke sisi Ji Ling dan memandangnya dengan penuh semangat. Ji Ling, apakah kamu berbicara tentang Ji Tian Xing? Apa yang terjadi sebenarnya? Anda harus tahu tentang hal itu benar. Cepat dan beri tahu kami. Jangan membuat kami tegang. Ji Ling sepertinya menyukai perasaan dikelilingi oleh semua orang, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Seringai di wajahnya semakin dalam. Dia melirik kamar Ji Tian Xing. Kemudian dia merendahkan suaranya dan mulai memberi tahu mereka tentang kompetisi masuk. Para murid berkumpul dalam lingkaran. Mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian dan berdiskusi dari waktu ke waktu. Tanpa sadar, Ji Ling dan murid lainnya berdiri di sisi yang sama. Mereka semua membenci Ji Tian Xing. Bab 118. Di dalam Sekte Pilar Langit, ada sebuah gunung bernama Cixiao. Gunung ini terletak di tengah sembilan puncak Sekte Pilar Langit dan juga merupakan inti dari arrai pelindung Sekte. Di puncak-puncak Cixiao ada sebuah istana megah yang disebut Istana Pilar Langit. Pada saat ini, Istana Pilar Langit kosong kecuali seorang pria parubaya berjubah emas yang sedang duduk di singgah sana Master Sekte. Orang ini tinggi dan kokoh, tampan, dan secara alami memancarkan aura yang kuat dan mulia. Meskipun dia terlihat berusia empat puluhan, rambutnya sudah putih, dan matanya mengandung aura perubahan yang tidak cocok dengan wajahnya. Aura semacam ini hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah ditempa oleh perubahan waktu. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Pilar Langit saat ini, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mengguncang wilayah Tianchen, Cu Tian Sheng. Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan merenung, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Pada saat ini, Yun Yao yang mengenakan gaun putih melangkah melewati pintu dan dengan cepat sampai ke aulah utama. Dia menatap pria parubaya di singgah sana Master Sekte dan membungkuk dengan hormat. Murid menyapa Master Sekte. Baru saat itulah Cu Tian Sheng mengumpulkan pikirannya dan menatap Yun Yao. Dia berkata dengan suara rendah dan ramah, Yun Yao, kemarilah. Guru ingin memberitahumu sesuatu. Yun Yao dengan cepat melangkah maju dan berjalan ke tangga singgah sana, berdiri tiga meter dari Cu Tian Sheng. Tuan, Anda baru saja kembali dan memanggil murid ke sini. Apakah karena hal itu? Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi khawatir, ya, itu karena masalah itu. Setelah jeda, dia berkata dengan suara rendah, Yun Yao, kamu adalah murid dengan potensi paling besar di bawah guru. Kamu juga murid utama dari Sekte Pilar Langit dan secara internal telah diputuskan untuk menjadi Master Sekte berikutnya. Setelah guru turun tahta di masa depan, kamu masih akan bertanggung jawab atas Sekte Pilar Langit. Oleh karena itu, guru harus memberitahu Anda sesuatu agar Anda dapat bersiap. Mendengar kata-kata Cu Tian Sheng, Yun Yao mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk di hatinya. Menguasai, Anda berada di puncak kekuatan Anda, dan tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk bertanggung jawab atas Sekte Pilar Langit selama 100 tahun lagi. Mengapa Anda tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang begitu berat hari ini? Mungkinkah, masalah itu telah memengaruhi keamanan Sekte Pilar Langit? Cu Tian Sheng menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Benar, Yun Yao, kamu benar-benar pintar. Bukankah kamu selalu ingin bertanya tentang masalah itu? Hari ini, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik. Yun Yao memahami pentingnya masalah ini, jadi dia tidak lagi menyelah. Dia mendengarkan dengan ekspresi serius. Kata Cu Tian Sheng dengan nada berat. Seribu tahun yang lalu, Iblis tak tertandingi muncul di wilayah Tian Chen. Dia mendatangkan malapetaka di mana-mana dan membawa bencana bagi orang-orang. Iblis itu dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah dan menghancurkan kota yang tak terhitung jumlahnya, mengakibatkan kematian hampir 10 juta warga sipil. Dia telah melakukan dosa pembantaian yang mengerikan. Iblis itu bahkan membunuh jalannya ke alam bintang kuno dan menghancurkan beberapa sekte besar. Dia membantai ribuan orang dan menjarah harta yang tak terhitung jumlahnya. Secara kebetulan, seorang ahli dunia lain muncul dan mengalahkan Iblis itu dengan satu serangan pedang, menekannya di bawah puncak awan merah. Saat itu, pendiri sekte kami menyaksikannya dengan matanya sendiri dan cukup beruntung menerima bimbingan dari guru itu. Jadi, pendiri sekte kami memindahkan delapan gunung dan menempatkannya di sekitar puncak cakrawala merah untuk membentuk susunan penyegelan. Kemudian, pendiri sekte kami mendirikan sekte pilar langit. Saat sekte kami tumbuh semakin kuat, kami menekan sekte pilar langit dari generasi ke generasi. Perbuatan dan legenda dari sekte pilar langit berangsur-angsur menghilang. Mendengar ini, mata besar Yun Yao yang jernih dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar legenda ini. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa sembilan gunung dari sekte pilar langit tidak hanya membentuk susunan pelindung tetapi juga susunan penyegelan untuk menyegel sekte pilar langit. Pada saat ini, Chu Tian Sheng melanjutkan. Dua tahun lalu, guru memperhatikan bahwa susunan pelindung sekte agak tidak normal dan menemukan bahwa susunan penyegelan telah rusak. Pendiri sekte pilar langit telah disegel selama ribuan tahun dan akan segera bangkit. Sebulan yang lalu, guru membawa delapan tetua ke kaki puncak cakrawala merah dan memperkuat segelnya. Namun, pendiri sekte pilar langit telah terbangun dan cepat atau lambat akan membuka segelnya. Saat itu, pendiri sekte pilar langit menyebabkan badai berdarah di wilayah Tian Chen dan membantai jutaan orang. Semua sekte tidak berdaya dan hampir dihancurkan olehnya. Jika bukan karena guru itu, wilayah Tian Chen akan berlumuran darah dan semua sekte akan dihancurkan. Sekarang, jika pendiri sekte pilar langit membuka segelnya, dia pasti akan membalas dendam pada sekte kita dan wilayah Tian Chen. Pada saat itu, saya khawatir tidak ada yang bisa melawan pendiri sekte pilar langit. Wilayah Tian Chen juga akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Yun Yao mendengarkan dengan seksama. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Master Sekte, ada delapan sekte di Star Ancient Realm sekarang. Ada banyak ahli dan puluhan ribu seniman bela diri elit. Tidak bisakah mereka berurusan dengan pendiri sekte pilar langit? Chu Tian Cheng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum pahit. Yun Yao, kamu belum berhasil sebagai Master Sekte, jadi kamu tidak tahu rahasia dari seribu tahun yang lalu. Kamu juga tidak tahu betapa menakutkannya pendiri sekte pilar langit. Manakah dari sekte yang dihancurkan oleh sekte pilar langit seribu tahun yang lalu yang tidak lebih kuat dari sekte pilar langit kita? Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan pendiri sekte pilar langit. Sekte-sekte itu juga dihancurkan. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya lagi, Tapi Tuan, pendiri sekte pilar langit telah disegel selama seribu tahun. Kekuatannya pasti sangat menurun. Dia tidak sekuat saat dia berada di puncaknya. Chu Tian Cheng merenung sejenak dengan ekspresi serius sebelum dia menjelaskan, Yun Yao, ketika kamu masih muda, aku memberitahumu tentang perlombaan iblis. Ras iblis adalah ras yang sangat misterius dan menakutkan. Mereka adalah ras yang paling brutal dan haus darah di dunia. Ras ini berbeda dari kita manusia. Mereka terlahir dengan tubuh yang lebih kuat dan bakat kultivasi yang lebih luar biasa daripada manusia. Selain itu, metode kultivasi yang mereka latih sangat berdarah dan jahat. Kecepatan mereka meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lebih cepat daripada manusia. Pendiri sekte pilar langit yang disegel di bawah puncak cakrawala merah dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya melalui pembantaian berdarah. Ras saya benar-benar tidak dapat memahami metode kultivasi yang aneh dan jahat semacam itu. Yun Yao menganggup dengan ekspresi serius, murid mengerti. Namun, Tuan, apakah Anda tidak punya cara lain? Cu Tian Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, selain memperkuat segel, guru hanya bisa mencari pendiri sekte pilar langit. Saya harap orang itu dapat membantu sekte kami membuka kembali segel dan menyegel pendiri sekte pilar langit selama seribu tahun lagi. Berbicara di sini, Cu Tian Sheng bertanya pada Yun Yao, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan orang yang guru minta untuk kamu cari? Yun Yao menganggup dan menjawab dengan tenang, kami telah menemukannya. Dia sekarang berada di halaman tempes sekte luar. Semangat Cu Tian Sheng bergetar dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Bagus. Setelah guru menangani urusan sekte, bahwa dia menemui saya. Apakah kita dapat membuka kembali segel dan menyegel pendiri sekte pilar langit lagi dengan imbalan seribu tahun perdamaian dan stabilitas akan bergantung pada pendiri sekte pilar langit itu? Bab 119. Malam itu gelap dan tidak ada bulan di langit. Ji Tian Sheng sibuk di Grand Peace Palace sepanjang hari. Ketika dia kembali ke kediamannya di Storem Courtyard, perutnya keroncongan karena lapar. Setelah makan malam, dia duduk di meja dan minum teh sambil memikirkan tugas selanjutnya. Meskipun Dekan Han menghukumku untuk menyapu Istana Perdamaian Agung selama sebulan, aku sudah membersihkan Istana Perdamaian Agung dalam setengah bulan ini. Orang tua yang bau itu tidak muncul beberapa hari terakhir ini. Aku tidak akan pergi ke Grand Peace Palace untuk bekerja besok. Aku harus pergi ke ruang alkimia untuk mencoba memurnikan pil. Ujian akhir bulan sangat penting. Jika saya bisa menempati posisi pertama, saya akan menerima hadiah yang sangat murah hati. Saya harus bekerja lebih keras. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing meminum teh di cangkirnya dan bersiap memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Tetapi pada saat ini, sesosok berbulu muncul dari jendela dan kepala kecil berwarna biru es menyembul keluar. Kepala kecil itu membuka sepasang mata perak dan melihat sekeliling ruangan. Melihat hanya ada Ji Tian Xing di ruangan itu, dia mengulurkan cakar kecilnya dan membuka jendela. Dengan suara, So, ia terbang ke dalam ruangan. Ji Tian Xing mendengar gerakan itu dan tanpa sadar berbalik. Dia melihat binatang es biru kecil mengepakkan sayapnya. Itu adalah Qian Yue. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Qian Qian, mengapa kamu lari kembali? Qian Yue dengan cepat terbang di depannya dan dengan cemas berbisik. Oh, Ji, situasinya tidak baik. Ayo cepat lari untuk hidup kita. Hmm, Ji Tian Xing melihatnya dengan ekspresi bingung dan dengan sedih bertanya, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kita perlu lari untuk hidup kita? Qian Yue berkata dengan cemas, Ji tua, aku mengambil risiko dipanggang dan dimakan untuk menyelinap keluar dari Grand Peace Palace hanya untuk memberitahumu tentang keberadaanku. Kamu harus percaya padaku, sekte bantalan langit akan menghadapi bencana besar. Ayo cepat lari. Ji Tian Xing tahu bahwa Qian Yue selalu licik dan berbahaya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-katanya? Meraih Qian Yue, yang kai membawanya ke ruang rahasia, lalu tersenyum dan berkata, Baiklah, luangkan waktumu dan beritahu aku apa yang terjadi. Bicaralah dengan jelas. Qian Yue buru-buru menjelaskan, Sebelumnya, ketika saya berada di Grand Peace Palace, saya tidak sengaja mendengar lelaki tua yang bau dan beberapa tetua mendiskusikan masalah rahasia. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa sekte pilar langit sedang menghadapi krisis besar. Segera, bencana akan turun. Pada saat itu, bahkan sekte tersebut tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri, dan darah akan mengalir seperti sungai. Sekte pilar langit sedang menghadapi krisis besar. Bencana akan datang. Alice Jitian Xing menyatu, dan ekspresinya agak serius. Qian Qian, apakah kamu mendengarnya dari mereka? N, Qian Yue menganggup dengan sungguh-sungguh. Jitian Xing merenung sejenak dan bertanya, Kalau begitu, apakah Anda mendengar krisis dan bencana macam apa itu? Mengapa mereka tidak bisa melindungi sekte? Sekte pilar langit adalah sekte nomor satu di wilayah bintang surgawi. Qian Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, pria tua yang bau itu membatasi kantong brokat seratus harta karun. Aku hanya bisa samar-samar mendengar beberapa kata. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Berbicara tentang ini, dia dengan cemas mendesak. Jitua, jangan banyak bertanya. Siapa yang peduli dengan bencana dan krisis? Ayo cepat tinggalkan sekte pilar langit. Menyelamatkan hidup kita lebih penting. Jitian Xing berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi tegas, dia berkata, Tidak, saya belum bisa pergi. Saya harus menemukan Heavenly Starbet. Jitua, Qian Yue menatapnya dengan sangat serius dan berkata dengan nada serius, Ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Mengapa kamu masih memikirkan Heavenly Starbet? Jitian Xing juga menatapnya dengan ekspresi serius dan berkata, Qian Qian, benda itu sangat penting bagiku. Aku harus menemukannya. Selain itu, bahkan jika sekte pilar langit benar-benar menghadapi semacam krisis, Ada begitu banyak ahli di sekte tersebut. Mereka pasti akan menghadapinya. Kamu hanya mendengar beberapa kata dan tidak tahu krisis semacam apa itu. Kapan itu akan terjadi? Bagaimana kita bisa melarikan diri begitu saja? Qian Yue melihat bahwa sikap Jitian Xing tegas dan dia telah memutuskan untuk tidak pergi. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Ai, Jitua, Jitua, aku akan memberitahumu. Karena kamu telah memutuskan untuk tidak pergi, tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimanapun, ketika sekte pilar langit benar-benar dihancurkan, aku pasti akan lari. Jitian Xing mengetuk kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu kita akan membicarakannya saat itu terjadi. Apa yang membuatmu terburu-buru sekarang? Itu benar, kamu dan naga hitam kecil tinggal di Istana Agung selama setengah bulan. Orang tua yang bau itu tidak menganiaya kamu, kan? Qian Yue meringkuk bibirnya dan berkata dengan nada mengejek, Apakah kamu pikir kami seperti kamu? Kami dipukuli dan dianiaya oleh lelaki tua bau itu. Huff, aku seperti anak kecil yang cerdas dan lucu. Siapapun yang memiliki sedikit belas kasihan tidak akan tega menggertak saya. Jitian Xing memandangnya dengan curiga dan berkata dengan suasana hati yang buruk, Ketika kamu mengatakan itu, apakah hati nuranimu tidak sakit? Qian Yue terdiam dan hanya bisa memutar matanya ke arahnya. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, Tapi sejujurnya, lelaki tua yang bau itu terlihat sangat penuh kebencian di permukaan, Tapi dia sebenarnya cukup baik padaku dan naga hitam kecil itu. Selama waktu kita di Great Unpeles, Lelaki tua yang bau itu sering mengeluarkan banyak buah roh untuk kita makan Untuk membantu kita memulihkan kekuatan kita. Jika aku tidak makan begitu banyak buah roh dan memulihkan sedikit kekuatanku, Aku tidak akan bisa mendengar percakapan antara lelaki tua yang bau itu dan para tetua. Saat Jitian Xing mendengarkan, alisnya berkerut erat. Orang tua bau itu berinisiatif mengambil buah roh untuk kamu makan. Itu benar. Qian Yue tanpa sadar mengangguk. Ekspresi Jitian Xing berubah dan dia dengan marah mengutuk. Huff, dasar pria tua yang bau. Dia jelas yang berinisiatif memberimu buah roh. Saat itu, dia bahkan mengatakan bahwa kamu mencuri buah rohnya dan membuatku rela dihukum olehnya. Terlalu benci. Qian Yue segera menutupi mulut kecilnya dengan cakarnya dan terkikik. Matanya dipenuhi dengan saden frude. Jitian Xing mengobrol dengannya sebentar sebelum mendesaknya untuk segera pergi. Qian Qian, cepatlah kembali ke Great Unpeles. Jangan biarkan lelaki tua bau itu mengetahui bahwa kamu menyelinap keluar. Qian Yue mengayunkan cakar kecilnya ke arahnya sebelum terbang keluar dari ruang rahasia. Di bawah penutup malam, dia diam-diam meninggalkan Tempes Kourtyar. 15 menit kemudian, Jitian Xing menjadi tenang dan mulai berkultivasi di ruang rahasia. Pil pengisi vitalitas yang telah dia minum sebelumnya masih memiliki beberapa efek samar, memungkinkan kekuatannya meningkat lebih cepat dari biasanya. Setelah satu malam, Jitian Xing merasa bahwa dia tidak jauh dari tingkat ketujuh dari alam elemen sejati. Mungkin dia bisa maju bulan depan. Keesokan paginya, dia selesai berkultivasi dan keluar dari ruang rahasia. Setelah mandi, dia mengeluarkan satu set bahan untuk memurnikan pil dan bersiap untuk pergi ke ruang pil untuk mencoba memurnikan pil. Namun, ketika dia berjalan ke Tempes Kourtyar, dia bertemu dengan Jike di pintu masuk. Jike secara khusus datang untuk menemukannya dan telah lama menunggu di luar. Sejak Jitian Xing memasuki Sekte Bantalan Langit, dia tidak melihat Jike selama lebih dari setengah bulan. Melihat Jike datang untuk menemukannya, dia membawa Jike ke Tempes Kourtyar dan kembali ke kediamannya. Bab 120 Jitian Xing mengobrol dengan Jike sambil menuangkan teh untuknya. Jike dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling ruangan, melihat ke sana sini. Wow, kakak Tian Xing, perlakuan murid Tempes Kourtyar Anda benar-benar bagus. Tidak hanya kamarnya yang sangat luas, tetapi juga ada ruang rahasia untuk berkultivasi. Ini tidak seperti White Dew Kourtyar kami di mana setiap orang hanya memiliki ruangan kecil. Jike melihat sekeliling sebelum duduk di meja dan menatap Jitian Xing dengan iri. Jitian Xing hanya tersenyum dan bertanya dengan nada lembut, Keke, kenapa kamu datang mencariku sepagi ini? Apakah ada masalah? Jike meliriknya dengan mencela dan pura-pura kesal, Huh, kakak Tian Xing, saya belum melihat Anda dalam setengah bulan. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Hehehe, tentu saja kamu bisa. Jitian Xing tersenyum dan dengan lembut menepuk kepalanya. Keke, bagaimana kabarmu selama setengah bulan terakhir? Sudahkah Anda terbiasa? Jike melengkungkan bibirnya dan dengan muram berkata, Tentu saja kondisi white deukortiar tidak bisa dibandingkan dengan istana. Tapi datang ke sekte pilar langit untuk berkultivasi berarti menderita kesulitan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan saya? N, bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Jitian Xing menganggup dan bertanya, Lalu apa yang telah kamu pelajari dalam setengah bulan terakhir? Apakah Anda juga mempelajari alkimia? Mata Jike membelalak bingung dan bertanya, Untuk apa kita belajar alkimia? Bukannya kita bisa meningkatkan kekuatan kita. Sejak kami memasuki white deukortiar, kami telah berlatih ilmu pedang dari pagi sampai siang setiap hari. Kami juga harus bermeditasi di sore dan malam hari. Lord Deacon berkata bahwa kita harus fokus pada kultivasi seni bela diri. Kita tidak boleh terganggu oleh hal lain. Jitian Xing menatap Jike dengan bingung. Alisnya sedikit berkerut saat jejak raguan melintas di hatinya. Tampaknya isi ajaran tiga halaman luar itu berbeda. Para murid dari white deukortiar berkultivasi dengan rajin, tapi tempes kortiar kita ingin belajar alkimia. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para diaken, tapi seharusnya ada makna yang lebih dalam, kan? Pada saat ini, Jike menatapnya dengan prihatin dan bertanya sambil tersenyum, Kakak Tian Xing, bagaimana kabarmu selama dua minggu terakhir? Apakah itu berjalan dengan baik? Berhasil, Jitian Xing ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Ya, tidak buruk. Huff, Kakak Tian Xing, kamu bohong. Saya dapat memberitahu. Jike melihat ekspresinya aneh, jadi dia cemberut dan terlihat tidak senang. Kakak Tian Xing, apakah kamu dalam masalah? Jika kamu masih memperlakukanku sebagai teman, maka beritahu aku. Jitian Xing tahu bahwa Jike sangat cerdas. Reaksinya tadi tidak bisa disembunyikan dari Jike. Karena itu, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Jike. Baiklah, sebenarnya, hal-hal berjalan baik untukku selama dua minggu terakhir. Hanya saja seseorang diam-diam berkomplot melawanku. Mereka sudah menyergapku dua kali. Sayangnya, saya telah mencoba segala cara untuk menyelidiki, tetapi saya belum dapat menemukan petunjuk apapun. Saya tidak tahu siapa yang diam-diam berkomplot melawan saya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Mata Jike membelalak, wajahnya yang cantik dipenuhi rasa khawatir. Bajingan tercelah. Dia sebenarnya sangat berani menyergap kakak Tian Xing di sekte pilar langit. Jike tampak marah, seolah-olah dialah yang disergap. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia merendahkan suaranya dan bertanya, kakak Tian Xing, apakah Anda memiliki kecurigaan tentang siapa itu? Mungkinkah itu paman kekaisaran saya? Atau, Lu Mingyang yang tercelah itu? Dia tahu bahwa Lu Mingyang telah memasuki sekte pilar langit dan langsung melewati pelataran luar untuk menjadi murid pelataran dalam. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, saya telah menyelidiki dan menganalisisnya. Orang itu bukanlah paman kekaisaran Anda atau Lu Mingyang. Lalu siapa lagi? Jike mengerutkan kening dan merenung dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kilatan melintas di matanya. Oh benar, kakak Tian Xing, tiba-tiba aku memikirkan seseorang. Saya pikir itu sangat mungkin dia. Sepupu Ling Yunfei, Jian Yu. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan tampak bingung. Sepupu Ling Yunfei, bagaimana mungkin itu sepupunya? Jian Yu, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Jike dengan cepat menjelaskan, kakak Tian Xing, seperti ini. Ling Yunfei memang punya sepupu bernama Jian Yu. Tiga tahun lalu, Jian Yu lulus ujian masuk sekte pilar langit dan meninggalkan kerajaan Azure untuk menjadi murid sekte pilar langit. Sejak itu, Jian Yu tidak pernah kembali ke Royal Azure Kingdom. Namun, dikatakan bahwa Jian Yu selalu menyukai sepupunya, Ling Yunfei. Ji Tian Xing akhirnya mengerti dan mengangguk, pantas saja aku belum pernah mendengar Ling Yunfei menyebut Jian Yu. Ternyata dia memasuki sekte pilar langit tiga tahun lalu. Tiga tahun telah berlalu. Selama bakatnya tidak buruk, dia seharusnya sudah memasuki sekte dalam sekarang dan mendapatkan pijakan di sekte pilar langit untuk membiasakan diri dengan situasinya. Kalau begitu, pria berpakaian hitam yang menyergapku benar-benar dia. Ji Ke juga mengangguk dan berkata, Kakak Tian Xing, kamu baru saja memasuki sekte. Hanya ada beberapa orang yang memiliki dendam denganmu. Setelah mengecualikan Paman Kekaisaran dan Lu Mingyang, hanya Jian Yu yang paling mencurigakan. Kakak Tian Xing, Anda harus berhati-hati di masa depan. Mendengarkan nada khawatirnya, Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Ji Ke mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah Ji Ke meninggalkan halaman Feng Yun, Ji Tian Xing menahan pikirannya yang rumit dan membawa bahan alkimia ke ruang pil. Ji Ling baru saja keluar dari halaman Feng Yun dengan sekantong bahan alkimia di tangannya dan hendak pergi ke ruang pil untuk mencoba alkimia. Namun, saat dia berjalan ke pintu masuk, dia melihat seorang pemuda kekar berdiri di luar pintu. Mata Ji Ling bersinar dengan cahaya aneh. Dia dengan cepat menyapanya dengan senyuman dan dengan hormat berkata, Kakak Hao, mengapa kamu datang ke halaman Feng Yun? Murid muda kekar itu adalah Hao Meng. Dia melirik Ji Ling dan mengungkapkan senyum hangat. Dia mengangguk dan berkata, Ji Ling, aku datang ke sini khusus untuk menemukanmu. Ji Ling dengan cepat bertanya, Kakak Hao, apa perintahmu? Hao Meng menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan tanya dulu. Ikutlah denganku untuk menemui Kakak Senior. Dia mengirimku untuk menemukanmu. Kakak Senior, Ji Ling terkejut. Wajah dan sosok seperti periyun Yao muncul di benaknya. Melihat Hao Meng berbalik dan pergi, dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera mengikuti. Satu jam kemudian, Hao Meng meninggalkan puncak langit yang mengjulang bersama Ji Ling dan tiba di puncak cakrawala merah yang paling sakral dan husyuk di sekte langit yang mengjulang. Hao Meng membawa Ji Ling ke puncak gunung dan tiba di gerbang istana langit yang mengjulang. Dia melihat Yun Yao menunggu di gerbang. Mereka berdua maju dan membungkuk pada Yun Yao, lalu Hao Meng mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di gerbang istana megah dan hikmat, hanya Ji Ling dan Yun Yao yang tersisa. Suasana hati Ji Ling sedikit terganggu, tetapi ada juga sedikit antisipasi. Dia diam-diam menebak bahwa dia dibawa ke Crimson Firmament Peak, di mana murid luar tidak memenuhi syarat untuk didekati. Sangat mungkin ada masalah penting. Benar saja, Yun Yao berkata kepadanya tanpa ekspresi, Ji Ling, ikutlah denganku untuk menemui Master Sekte sekarang. Ingat, kamu harus mengatakan yang sebenarnya.